Intro Razia tempat hiburan malam, Polda Sumut wujudkan ruang publik aman tanpa narkoba. Tim MSTP melaporkan dari Medan, Sumatera Utara, Minggu, tanggal 29 Oktober tahun 2023. Polda Sumut dan Polres jajaran secara serentak menggelar razia perbatasan dan tempat hiburan dalam memberantas peredaran narkoba, Minggu, tanggal 29 Oktober tahun 2023, dini hari. Kapolda Sumut Irjen Agung Setia melalui Kabit Humas Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, Razia perbatasan yang digelar personel itu diantaranya wilayah perbatasan Aceh Sumut, Padang Sumut, dan Riau Sumut. Ada 15 Polres jajaran Polda Sumut yang menggelar razia narkoba di setiap perbatasan kabupaten dan provinsi, kita juga melibatkan K9, katanya. Hadi mengungkapkan, sebanyak 205 kendaraan terdiri dari 71 sepeda motor, 14 bas, 26 minibas, 45 mobil pribadi, 33 truk, dan 16 pikap, yang melintas di wilayah perbatasan dilakukan pemeriksaan. Razia serentak yang digelar Polda Sumut dan Polres jajaran bertujuan memberantas peredaran narkotika yang masuk dari jalur-jalur perbatasan Sumut dan mempersempit ruang geraknya, ungkapnya. Tak hanya itu, mantan Kapolres Biak Papua itu menambahkan personel Polda Sumut dan Polres jajaran juga merazia tempat hiburan malam selama ini selalu dikonitasikan tempat yang mudah dalam jual beli narkotika. Sebanyak 1.061 personel diturunkan dalam razia perbatasan dan tempat hiburan malam tersebut, ujarnya ada 95 tempat hiburan malam yang dilakukan razia. Hasilnya, petugas mendapati 3 barang bukti berupa 1 paket berisi sabu, 2 pil ekstasi, uang 193 ribu rupiah, dan 931 orang dilakukan pemeriksaan. Terang Hadi, jurubicara Polda Sumut itu menegaskan, razia seperti ini akan terus digelar dan ditingkatkan dalam memberantas peredaran narkoba di Sumatera Utara. Polda Sumut ingin mewujudkan ruang publik aman dan nyaman. Semua orang bisa menikmati setiap hiburan dengan gembira tanpa narkoba, pungkasnya, laporan Edison Harianja. Sab Muhardi mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!